telur bulung tau Tanda? si Livi tau, saya gatau mana telur bulung. omlet. gimana keadaan di Sydney kamu udah bisa apa disana? i udah bisa cuci baju, i udah bisa lipat baju, i udah bisa pasang spray, sama cuci piring. cuci piring yang udah bisa sih dari kapan tau. uaahhhhhh, luar biasa keren banget NMaybe kembali lagi.. nge Kris nge Gang R aimed teraz pokok short yaaayaaaypm ngayaaang ngayaaayp Kita udah keren lho Gael sekarang Masa ya 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 Tapi kalau coba begini deh yakin ada yang nyaut Ga mungkin lah Gael Jen kemarin itu ya Abis yang apa namanya Viral-viral kemarin Banyak juga sampe sekarang ya si Livy itu masih rame aja ya Rame Livy itu Wah di tema ya Viewers itu udah Bahkan kayaknya upload paling banyak Sekarang dipegang oleh Livy Renata Livi Renata Udah mau 6 juta lebih 8 juta 8 juta viewersnya di Tema Indonesia Memang Tema Indonesia ini seharusnya udah jadi lembaga viral Masih aja Lembaga viral masih aja Masih Karena emang viral banget beneran Nah gimana kalo misalkan kita undang orang terdekatnya Oh bener Aku sih udah ngubungin Ini adalah orang yang paling tau Livi Dari dia kecil sampe sekarang Siapa dia? Kita sambut ini dia Mas Yono Bukan Mas Yono nama drivernya Mas Yono Di kawur Mas Yono Bentar biar orang ini aja yang ceritain Orang ini aja yang ceritain ya Langsung aja kita panggil ya Ini dia mamanya Livi Ini kan banyak permintaan orang Undang dong mamanya Livi Apakah yang dikatakan Livi itu benar? Apakah ibunya juga tidak pernah tau KFC? Kita tau Kita tanya dulu sama ibunya Pernah nggak maminya Livi Begadang buat masak rendang? Iya Pernah nggak Pernah nggak mamanya Livi pake daster Bantuin tetangganya yang lagi hajatan? Pernah nggak Pernah nggak Pernah nggak maminya Livi Bawa-bawa keranjang isi salak Ke undangan temen? Pernah nggak mamanya Livi lagi hajatan Nyim merenang dibalik tisu? Pernah nggak? Kita tanya Loh tante apa kabar? Baik Tante Ini pertanyaan pertama ya Tante tau nggak Kalau Livi itu viral kemarin? Dikas tau Livi apa tau dari sosmedan? Sebetulnya saya tau Livi viral itu dari temen-temen Jadi banyak temen-temen yang Whatsapp Dia kayak bilang Eh ini anak lo lagi viral nih Oh gitu Terus mereka kirim linknya Jadi aku ikut buka Aku ngeliat Kalau Livi sih dia nggak bilang Oh dia nggak bilang Nggak Nggak bilang Tapi mami waktu ngeliat itu Mami? Mami? Tante aja Tante aja Bisa mami Bisa mami Tante aja Di mana bingung Saking bingungnya Tapi mohon maaf nih Mami sama Livi Kayaknya beda 2 tahun dulu Kayak masih awet buddha banget ya Iya 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 Mere, Livi itu berapa bersaudara? Livi anak tunggal Oh anak satu-satu-satunya Satu-satunya aja Nggak usah kebanyakan Anak satu-satu-satunya Maksudnya Anak satu-satunya Anak satu-satunya aja bilang Ya udah tau Anak tunggal benar Oh anak tunggal Tapi bener nggak Yang Livi bilang nih Yang di konten itu kan Dia bilang Dia sempat kerja Gara-gara Mami bilang Youtube manja banget Apa yang you mau I selalu ini Mami selalu kasih Akhirnya dia minta untuk kerja Itu bener tuh? Bener Saya bilang Jangan terlalu manja Karena kan Apa-apa Dia udah kebiasaan kan Ada mbak Ada apa Jadi saya bilang Mami suka tuh Sama temen kamu Tuh yang suka kerja Nah terus dia kayak Oh ya Nah abis gitu Tau-tau Dia kasih tau saya Mimi aku dapet kerjaan Gitu Jadi dia langsung kerja Nah respon tante Gitu tau dia dapet kerja Apa tan? Aku bilang Iya bagus Kamu kerja aja Gitu loh Cobain gitu loh Rasain gimana Rasanya kerja Terus berarti Mami juga yang suruh Tapi kamu diantar supir gitu Atau Iya karena waktu itu kan Dia masih kecil Dia belum bisa nyetir kan Terus kalo cewek kan Kalo naik kendaraan umum kan Kayaknya Gak aman juga Aku suruh dia Anterin Tante yang Nyuruh kanterin Aku suruh supir Anterin Bukan kayak Ini aku beliin Honda Beat baru Kamu naik beat deh Kesana gitu Gak gitu Atau Coba temen kamu yang deket sini Rumahnya biar bareng Kayak berangkat sekolah Oh jadi Nganutup dong Kan yang penting Dia ada pengalaman Yang penting sebenernya Pengalaman dia untuk Bekerja gitu ya Iya Yang penting begitu Jadi dia tau Susahnya orang kerja tuh Kayak apa Supaya dia bisa lebih Menghargai gitu loh Sempet ada Keluhan dari Livi nya kayak Mie Ayo capek banget kerja Gitu Dia bilang dia capek Dan lapar terus Ya keras terus tangannya ngelap Makanya dia kan makannya disitu kan Jam istirahat Laper terus Kenapa? Apa karena asap-asap dari dapur tuh Duh lapar Gitu Gatau Dia bilang katanya Iya ayo lapar terus Mami Jadi ayo makan aja Gitu loh Capek Kadang-kadang dia bilang Karena nunggu Kadang-kadang waktu itu Kafe nya Kalau pas lagi gak ada orang Kan sepi Jadi dia capek nunggu Oh justru capek nunggunya itu Capek nunggu Maksudnya ya Bosen lah kali Bosen itu ya Harusnya kepecel lele tuh Biar cepet Soalnya rame yang beli tuh Biar tau dia megang lele Getok lele Gitu-gitu ya Kalau gak bangso samrad solo Juga lumayan Tapi Tan Livi tuh Anaknya yang kayak apa Di rumah Maksudnya apakah Emang beneran dia Tidak punya banyak temen Gimana Yang itu KFC itu dia gak tau kan Tan Gak tau memang Yang Tan juga gak tau Ada KFC bisa diangetin lagi Tan Karena kita kalau makan Biasanya kita langsung Habisin Gitu Oh bener Bener Makan langsung habisin Iya kan Tapi kalau Gak habis Gak pernah Tan Gitu Gak Kalau misalnya gak habis Ya langsung Kasih ke Kan kita gak beli Berapa Kasih mbak Gitu Gitu Tapi Tante dulu Orden di rumahnya Ada yang gambar banggo Gak Tante Angsa 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 Yang merah Yang merah Gak ada Gak ada ya Tante rumahnya ada jendelanya Yang dibeginin Terus dia kebuka begitu-begin Yang banyak Gak ada Yang kacan aku gitu Tante Tapi aku sempat Sempat ini Tante Ngeliat di Siang pas Livi di podcastnya Om Deddy Itu kan katanya si Livi sama Tante tuh pernah tinggal di apartemen gitu Livi cerita Kamu pernah ngerasain susah gak? Terus dia bilang Aku pernah hidup di apartemen yang banyak kecoanya katanya Iya kecoa sih dimana-mana juga ada ya Kalo menurut saya Waktu itu sebetulnya Livi kan masih kecil Terus itu rumahnya lagi dibenerin karena berdebu Jadi saya pindah ke apartemen sementara Oh lagi di reno Jadi dia lagi di reno Iya dia gak tau Dia masih kecil Dia masih kecil Jadi dia ngerasa bahwa aku udah susah loh ini gitu Susahnya aja di apartemen ya Susahnya di apartemen Dan itu karena lagi reno Lagi reno Pernah pake obatnya mok bakar gak? Yang ini kayak bisa kuning-kuning gitu Tante Gak pernah Yang ini pake kertas bukan pake besi Iya dilipet-lipet Terus jadi kebakar sama kertas-kertasnya Gak pernah Tapi nih aku penasaran gitu Si Livi ini kan orangnya polos banget lah Kalo kayak diajak podcast kayak sama om dede Aku pernah ini gitu Terus kalo sama kita tuh Dia kayak ngomong aja tuh Hah masa sih? Gila kali yuh Masa sih woy Emang orangnya Mulai seceplas-ceplos itu? Sebetulnya waktu Livi kecil Dia agak pendiem Oke Tapi semakin kesini Setelah dia udah agak gede-gedean Dia udah ketemu Banyak temen-temen yang mungkin dia cocok ya Yang sefrekuensi Dia mulai Jadi anak yang periang Gitu loh yang ceplas-ceplos Dulu nya sih dia agak pemalu Iya, iya, iya Tapi dulunya yang dia pemalu itu emang tante Gak boleh main ya Ya, gitu Nggak Gak seprotektif itu tantunya Enggak Dia boleh main sama siapa aja Tapi dia nya dulu waktu kecil emang Rada tertutup Oh emang dari Livi nya ya Tapi setelah dia udah makin gede, udah banyak temen, dia udah berubah. Jadi lebih cheerful. Lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi di ruangnya ceplah-ceplah juga, Tan? Iya. Sama aja. Pernah nggak ada Mbak yang diiniin sama ini terus ngadu, si Livia omongannya gitu? Enggak, dia kalau sama Mbak baik. Oh baik, malahan ya? Baik. Suka ngasih-ngasih barang. Oh, katanya PS4 waktu itu terakhir. Enggak, enggak, PS4. Dikasihnya baju sekolahnya Lipi yang biru itu ya? Dimana Mbak berkaca, cocok juga. Suka ngasih makanan, suka ngasih baju ke Mbak. Iya, iya, iya. Karena dia makan kan selalu kalau pesan banyak-banyak. Udah gitu dia makannya cuma dikit kadang-kadang. Oh. Jadi kasih ke Mbak. Jadi Mbak yang ngabisin gitu. Dia selalu bagi. Tapi kalau tante, kan sekarang Lipi itu lumayan, ya udah dewasa lah. Maksudnya ya udah dimana masa dia bisa kayak keluar kemana-mana malam sama temen-temen. Tante ada kayak, Lipi nggak boleh ya kesini-kesini. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kesini. Enggak, saya nggak pernah ngebatesin Lipi. Nggak pernah ada curfew harus dia pulang jam berapa. Saya bebasin dia. Karena saya percaya sama dia. Tapi justru dengan begitu, dia jadi nggak pernah bohong sama saya. Karena Mami selalu kasih. Iya, iya, iya. Dia sampai bingung. Kok Mami kasih air pergi terus sih? Ya aku bilang, ya nggak apa-apa kamu pergi aja. Yang penting kamu tahu batas. Kamu bisa jaga diri. Iya kan? Nggak ngobat, nggak mabok-mabokan. Iya kan? Kayak gitu-gitu. Pernah curhat sama Mami? Ini juga dong berarti kalau misalkan dia terbuka soal cowok gitu. Iya, suka. Suka? Iya. Akhirnya ketemu juga dong. Ini yang mana sih? Yang mana sih? Bawah dua-duanya mau. Bawah dua-duanya kenapa mau sih? Jadinya kita... Dari Lipi sampai sekarang, ada nggak hal momen yang paling kayaknya ini nggak bisa diinget? Yang nggak bisa dilupain dari Lipi kecil sampai sekarang gitu. Kejadian kalau aku kan pernah ini Hitan. Pernah nelen koin aku pernah. Aduh, beneran? Iya, dulu. Oh, terus? Ketelen, ya udah sampai keluar lagi gitu. Oh ya? Aku kalau waktu kecil apa ya? Paling bandel, paling itu. Ya kejedot ininya nih, sama kamar mandi. Sampai berdarah. Sampai berdarah. Gara-gara di kunci di kamar mandi, aku tarik-tarik, lepas ininya. Engselnya. Terus kejedot tujuh, ngember. Terus aku mandi. Pikat gigi, terus keluar, salaman sama mereka berangkat sekolah. Udah. Enggak, maksudnya ya kayak gitu. Kalau Lipi ada ke Tante? Dia setiap ke luar negeri, dia suka hilang. Saya nggak tahu kenapa dia suka hilang. Iya, itu dia cerita juga tuh waktu itu sama Koko. Iya, dia hilang. Cerita sama siapa? Cerita sama siapa? Cerita sama siapa? Koko. Koko siapa? Koko Regan. Iya, dia ceritakan waktu itu ke Jepang katanya. Iya, dia pernah di Disneyland. Iya, di Disneyland. Saya kan bilang, kamu tunggu di sini. Mami mau ambil saus tomat. Nggak sampai satu menit, saya balik udah hilang. Ilang terus. Pokoknya saya juga bingung sama dia. Dia terlalu ini ya, pengen eksplorasi gitu sendirian ya. Berani. Dia nggak bisa diem. Berani anaknya berarti ya. Tapi aku udah ajarin dia, kalau misalnya kamu hilang. Kamu harus cari petugas di sana. Nanti kamu bilang aja, suruh panggil gitu loh. Makanya aku kadang-kadang waktu dia kecel aku pakai name tag gitu. Ada namanya dia. Ada nomor telepon. Mamanya. Soalnya dia sering hilang. Di Singapura juga pernah hilang. Sampai saya lagi di shopping mall dia dipanggil. Ada announcement gitu loh. Oh gitu. Announcementnya gitu. Kepada ibu bernama ini. Ini anaknya memukulin satpam bu. Gitu. Serem banget. Serem banget. Katanya di Jepang bahkan sampai sempat ada orang yang mau ini. Katanya dia cerita tuh. Ada yang ngajak dia ngobrol terus pengen dia ajak. Iya dia jalan-jalan sendiri. Nggak mau nungguin sayang. Ada orang yang mau nyulik malahan katanya tuh. Iya dia kadang-kadang terlalu ini ya. Sama semua orang dia gampang deket kan. Terus pernah juga satu hari saya lagi di rumah. Baru sampai rumah ditelepon sama supir. Supirnya kayak bilang. Bu. Kan si Yono tuh kan. Bu. Oh Mas Yono. Ibu. Bisa nggak datang ke restoran. Terus saya tanya kan. Kenapa? Ini dede pesan makanan. Aku ditahan. Nggak bisa bayar bu. Dia tanya gitu. Terus saya bilang ya kamu bayarin aja dulu. Duit saya nggak cukup bu. Gitu. Terus akhirnya saya datang. Iya. Saya bayar kan. Terus saya nanya sama si Livy. Dek kamu kenapa pesan makanan mahal-mahal? Ya aku kan. Dia bilang aku pesan daging wakyu. Dia bilang gitu. Terus aku bilang. Kok kamu bisa pesan wakyu? Ya kan kalau sama Mami kan aku makannya itu. Dia bilang gitu. Jadi dia ditahan. Ditahan sama orang. Ya orang restoran. Orang restoran. Ya kan dia nggak bawa duit nih anak. Umur berapa gitu. Masih kecil. Masih kecil banget. SD. Iya kali masih SD. Ya ampun. SD ke restoran sendiri. Iya sama sopir. Sama sopir. Sama sopir. Sama mas Yono. Sama sopir tapi kan ke WTRs dia bilang. Ya saya mau wakyu ya gitu. Wakyu. 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 Saya mau yang wakyu ya kan. Gak ngerti-ngerti mas Yono ya. Bukan saya. Bukan saya. Saya tuh bukan mas Yono. Sama sopir. Saya bukan mas Yono. Daging wakyu. Berarti waktu itu yang ditahan lu terus drivernya tuh Tante. Ya drivernya sama Livi nya lah. Livi nya juga di restoran terus nungguin. Habis berapa tuh Tante emang? Enggak sih. Sebetulnya berapa ya waktu itu. Kalau nggak salah bayar 400 ribu deh. Kayaknya waktu itu. Ya 400 ribu untuk ukuran anak SD juga ya kan. Iya dia makannya banyak loh. Saya juga bingung. Tapi nggak juga satu porsi gitu loh. Iya satu porsinya ya wagyu gitu. Kita kan emi jatuhnya. Paling 1.800 kan kita. Mas Yono nya ikut makan nggak waktu itu? Mas Yono ditelepon sama Livi. Disuluh bayar. Oh jadi Livi berarti bener-bener sendiri naik. Iya dia pergi sendiri. Dia sama supir pergi. Dia naik ke restoran ya. Dia naik ke restoran. Bila nggak apa-apa nggak pesen wagyu. Dikasih. Dia duitnya berapa tuh pegang duit-berapa. Dia nggak bawa duit. Dia nggak bawa duit. Dan katanya emang sering kan tuh ya gitu. Soalnya dia biasa kan ditalangin dulu sama supirnya. Iya. Orang katanya waktu itu pas Mami bayar ke Mas Yono. Mas Yono langsung bisa ngambil motor kan. Itu masalahnya di Mas Yono kayaknya deh. Oh waktu ini nih. Ini ada juga waktu itu. Katanya kan dia pernah acara sekolah. Outbound ke Jepang ya. Cuman Mami nggak izinin ya waktu itu ya. Ke Singapur kalau nggak salah. Ke Singapur. Iya dia mau ikut. Terus aku bilang ya udah. Kalau mau ikut ikut aja pergi. Terus dia bilang boleh bawa mbak nggak? Terus aku bilang ya nggak bisa. Kamu pergi sendiri lah. Terus dia bilang. Terus nanti yang cuciin celana dalam aku siapa? Ya aku bilang cuci sendiri. Atau kalau nggak Mami aja deh ikut. Dia nggak bisa. Terus akhirnya aku bilang nggak bisa. Kalau misalnya mau pergi kamu harus pergi sendiri. Ini kayak mau ke Sydney kemarin juga. Dia suruh saya ikut. Orang lain dianterin Mami nya. Kok aku nggak? Eh nggak. Dia bilang. Terus aku bilang. Kan bordernya belum buka. Memang belum bisa. Turis belum bisa datang. Tapi Mami pun juga sebenarnya mendidik Livi juga. Untuk menjadi anak yang mandiri ya berarti ya sekarang ya. Iya saya dari dulu berusaha supaya dia bisa mandiri gitu loh. Paling nggak bisa pasang spray kayak. Ini kemarin dia ke Sydney. Saya suruh beresin koper aja. Makin diberesin dia makin berantakan. Kan ada sempet dipotohin tuh ya Mia. Itu ya akhirnya ujung-ujungnya saya juga yang beresin. Kayak orang kabur dari rumah. Jadi bukan kayak ini. Jadi kayak pokoknya aku nggak mau lagi ada di rumah ini. Jadi ini berantakan banget. Dan katanya kalau nggak salah Mas Yono nyusulin jalan darat ya katanya. Ke sini. Bawa mobil. Sekarang lagi di daerah Flores dia kan. Ambil jalur nyebrang dari Rote. Iya. Kecilnya nih ya Tante. Livi tuh sebenarnya suka jajanan-jajanan kayak yang kampung gitu nggak sih Tan. Kayak sebelak, cilok gitu. Yang kita jajan. Nggak suka Tan? Nggak. Dia jajannya apa ya Tan kecil Tan? Dia makannya ya kayak donat mungkin ya. Cookies. Ice cream. Ice cream. Ice cream itu yang pakai roti dilipat gini. Apa pakai centong gitu kan. Yang 2000 gitu atau nggak ya. Gintang. Gintang gitu ya. Yang rasa nangka. Dia suka yogurt gitu. Ice cream gitu. Emang Tante nya juga yang nggak... Nggak tahu. Nggak doyan juga atau nggak tahu juga atau emang... Emang nggak pernah dengar kali Tante? Makanan-makanan itu. Saya sih terus terang saya juga nggak tahu cilok apa. Cilok, cilor, cilung. Nggak. Saya nggak tahu. Telur gulung tau Tante? Si Livi tahu. Saya nggak tahu mana. Telur gulung. Tante nggak tahu telur gulung. Omelette. Kalau omelette itu kan yang nyebar Tante. Kalau jenis telur itu ada banyak. Apa tuh? Saya lihat scramble egg. Oke scramble egg. Yang dia itu masih agak menyatu lah. Terus ada egg yang nyebar. Kalau omelette itu yang menyatu. Ada lagi telur gulung. Telur gulung tuh yang digulung gini. Dilidih terus dicelupin ke saus. Jadi ada toppers di plastik gitu Tante. Kalau makanan-makanan kayak makanan-makanan yang Tante suka ada nggak? Kayak seblak gitu? Seblak saya nggak tahu. Apa? Kerupuk Tan. Kerupuk. Tapi yang belum digoreng. Jadi kerupuk. Direbus. Jadi letoy gitu. Baru deh dimakan. Dimakan. Kepedas-pedas gitu. Nggak pernah coba. Nggak pernah. Bahkan Tan luar biasa nih. Si Livi tuh viralnya kan rame banget. Bahkan tapi dia udah di Sydney pun. Masih jadi perbincangan tau Tan. Yang kemarin dia kerja nih. Di salah satu tempat minuman yang berbagi kan. Serti. Terus dia sempat masang spray gitu-gitu kan Tan. Sampai rame gitu. Perasaan Tante di sana dia kerja kayak apa Tan? Ya bangga sih. Kayaknya Livi bisa kerja kan akhirnya gitu. Udah dipecat tapi Tan. Udah dipecat. Dia ngundurkan diri ya. Dia ngundurkan diri dia Tan. Iya. Cuman sehari. Katanya dia capek. Iya. Padahal. Padahal. Tiga hari dari dia mau kerja. Itu kan. Dia ini mula tuh. Kayak. Aku kayaknya mau kerja nih di Serti. Iya. Terus hari kedua aku lihat tuh. Ah nggak sabar banget pengen kerja di Serti. Gitu kan. Hari ketiga. Ah ini besok adalah hari. Ayah kerja di Serti. Terus pas hari pertama. Pas kerja. Hari pertama kan. Iya ampun. Seru banget. Terus dia jaga-jaga. Terus dia belajar ngepel. Besoknya keluar. Mungkin gara-gara disuruh ngepel langsung keluar ya. Oh. Mungkin ya. Mungkin Livi nyangkainnya yang kerja di Serti. Atau yang badi sama gitu. Cuman kayak. Ngelap-gelap. Di badi gitu kali ya. Gitu kali ya. Iya. Dia bilang nggak boleh duduk ya. Kalau nggak salah. Gimana jadi kenek basway. Dirinya nggak disitu. Iya. Sama penjaga live mall. Iya. Iya tuh. Diri terus. Diri terus tuh. Ada curhat apalagi seputar dia di Sydney. Belum sih. Dia cuman bilang sementara ini dia betah. Dia bilang dia betah. Dia masih seneng di sana gitu. Tapi dia juga kepengen pulang katanya ke Jakarta. Coba ya kita video call Livi ya ternyata ya. Iya. Dia lagi kerja nggak ya nuang-nuang minuman. Kita lihat. Hehehe. Udah keluar ya. Kalau itu nggak usah video call. Kasian dia ngeliat lagu. Bentar dia begini. Bentar kan gue matiin ini. Hai Livi. How are you? How are you? Call you back. Okay alright. Lidahnya mau ketelan. Lidahnya mau ketelan. Lidahnya mau ketelan. Diskonek. Diskonek ini nggak. Apa internet. Kalau nanti ada tentu ini. Apa? Bisa dari kapan. Transpers ratus. Transpers ratus. Transpers ratus. Wah. Transpers ratus aja. Livi. Ya. I think my connection so bad. Yes. Keren. 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 Ya. Livi. Udah bisa kan? Can you hear me? Yes. I can hear you. I can hear you. Livi. Kami sekarang sama mami loh ini Liv. Ya Livi nih. Kau ini Spongebob. Hehehe. Halo. Enak banget dikasih sofa. Waktunya di sana nggak dikasih sofa. Oh iya. Ya aku juga dipinjem. Bukan dikasih. Dipinjem. Tapi maaf Livi. Poinnya sebenernya bukan di situ ya Livi. Bukan di soal sofa dan nggak sofa. Gimana keadaan di Sydney? Kamu udah bisa apa? Saya udah bisa cuci baju. Saya udah bisa lipat baju. Saya udah bisa pasang spray. Sama. Apa ya. Cuci piring. Cuci piring yang udah bisa sih. Dari kapan tau. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Emang kamu di kuliahin di Sydney sana. Untuk cuci baju itu. Emang. Gak banyak loh orang bisa cuci baju Livi. Livi. Ya udah pulang cepetan lah ke Indonesia. Biar mba udah nggak kerja lagi nih. Eh kamu udah keluar dari tempat kerja. Coba pastiin. Iya Livi udah nggak kerja lagi ya? Iya. Saya kerja sehari. Kenapa? Kan Livi. Saya lihat kan di storynya Livi itu. You sangat. Excited. Excited banget. Bahkan. Tiga hari sebelum you kerja tuh. You udah kayak ngomong-ngomong bahwa. I nggak sabar pengen kerja. Tapi kenapa cuman sehari kerjanya Livi? Jadi I. Gak tau. Dan in the job description. Disuruh angkat sampah. Dan buang sampah. Dan itu tuh. Berat dan bau banget. Padahal co-worker A cowok. Tapi dia suruh A yang badannya kecil. Tapi ya. Hehehe. Training I guess. I'm moving to another workplace by the way. Di mana? Oh dimana? Ada namanya Arison. So it's like a chicken place. Jadi my friend kerja disana. Dia bilang gak usah buang sampah. Oh. Ini dimasalah buang sampah. Oh ini tuh dimasalahnya dibuang sampah doang. Tapi kalo gitu kan. Misalnya gak buang sampah pasti ada sesuatu hal yang lebih berat. Biar bentar yang Livi kerjain kan. Itu apa? Tempat apa namanya? Chicken itu? Arison. Arison itu tempat apa? Makan juga? Resto gitu? Ternak ayam gitu. Iya. Terus I disuruh bikin CV kan. Tapi I bingung kayak CV boleh warna pink gak ya? CV bebas. Mau warna pink. Mau warna apa. Ijo Tosca juga boleh. Iya. Yang penting hurufnya harus kontras. Jangan sama pink semua. Iya. Kan jadi kertas polos kan. Iya bener. Yang penting bisa dibaca ya. Bener. Itu tempat apa? Tempat makan gitu Livi? Kayaknya iya. Oh chicken-chicken gitu berarti? Ayam-ayam gitu. Iya. Katanya tipnya banyak. Jadi I pengen kerja satu. Oh iya. Tapi hati-hati Livi. Ntar disuruh megangin pala ayam. Ntar disembeleng lagi. Ntar kena jari kapalam. Darahnya ya? Darahnya. Karena ini. Abis cuci banyak barang. Terus kayak ada. Itu weh. Kayak sakit gitu. Ada sakit. Oh ini apa tangannya kali ya? Ke gerus ya? Bukan. Kapalan. 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 Enggak. Enggak. Tangan saya masih aman. Cuman kayak luka gitu. Scratch. Di? Di bagian sini nih. Mana tuh? Gak keliatan tapi. Oh di bagian jari sininya nih. Oh. Kena benet aja. Ini bener amat ya ini ya? Kenapa? Livy mukanya minyak amat ya? Bukan. Bukan muka Livy. Bukan muka Livy. Bukan muka Livy. Apenya dong. Nah nih Livy. Livy mau ngobrol sama mami gak? Enggak. Duh. Lo kok enggak? Enggak kangen emang sama mami. Karena gak kangen sama mami. Iya 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 iya. Boleh boleh. Nih. Halo. Lagi ngapain deh? Hai mom. Lagi ngapain? Hai. Hai. Hah? I was. I was in class for a bit. Oh. Sampai jam berapa kelasnya? Tom ini lagi kayak teamwork gitu. Terus kita lagi diem-dieman. Sampai jam 7. 30 kelas A. Terus A mau dinner di Hurrikan. Gak berteman berarti di Hurrikan. Rips ya? Iya katanya mahal sih tapi. Kita pernah kesana Tan dulu. Kita pernah ke Hurrikan. Gak apa-apa. Mahal kita bagi tiga nih. Di sini. Iya dulu kan pernah kesanakan sama mami. Ingat gak? Yang makan indomie ya Tan waktu itu ya. Rips. Sudah dikali tau Rips. Iya. Mungkin lupa dia. Lupa. Gak inget. Gak inget. Gak inget. Yang dulu kamu lapar banget mau makan sana. Terus. Saking laparnya. Wetasnya bawa kentang orang. Mau kamu ambil kentangnya itu loh. Oh. Agak ini ya. Gerusak gerusuk ya anaknya ya. Oh iya. Inget deng. Inget deng. Iya iya iya. Agak gerusak gerusuk ya Livi ya. Kentang orang mau dicomot-comotin ya. You ngobrolin apa aja Mi. Ngobrolin pacar you. Banyak. Ternyata you sempet deket sama si itu. Yah. Disconnect. 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 Ya 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 ya. Apa. Apa. Apa ini sebuah. Ini kemauannya Livi gak sih Tan. Atau tante yang ngarahin dia untuk kuliah di Sydney dan lain-lain Tan. Hmm. Sebetulnya waktu itu dia pengen kuliahnya ke Korea. Oke. Oh dia sebenarnya pengennya ke Korea. Iya. Oh tapi kenapa gak ke Korea. Gak bisa karena waktu itu setelah dia udah kelas 10 ya. Itu kan dia langsung masuk foundation. Foundationnya ini emang khusus untuk yang ke Australia. Jadi kalau dia tengah-tengah berubah dia harus mulang lagi dari awal. Gak bisa. Oh gitu. Kan emang jalurnya sekolah inter tuh begitu kan. Sekolah internasional tuh kan ada jalur yang emang langsung ke kuliah ke luar negeri kan. Iya. Buat nyamain kurikulum gitu segala macem ya kan. Dia udah ngambil udah terlanjur ngambil dari situ. Iya. Tapi dari semua momen all of the time. Mami. Lanjutinnya pusing ya. Dari semuanya. Apa ya momen yang paling membuat Tante bangga menjadi ibu seorang Livi Renata Tante? Saya bangga karena Livi ini kan anaknya ini kan gimana ya. Dia kalau mau sesuatu dia kerjain bener-bener gitu. Jadi waktu itu waktu dia dapet penghargaan dari YouTube gitu. Dia kasih lihat saya kan. Oh yang dapet silver play button gitu-gitu ya. Iya. Itu saya bangga. Pokoknya apapun pencapaian Livi mau besar mau kecil. Saya selalu bangga gitu sama dia. Misalnya kayak dia kemarin bisa masang spray sendiri. Ya saya juga bangga. Karena kan di Jakarta dia nggak pernah. Apalagi Livi bisa jemur kasur ya. Jemur kasur terus gebuk-gebuk kasur. Pasti mami langsung beliin piala kan. Yang pake rotan itu ya. Yang pake rotan. Yang dipukulin. Tapi ditinggal sama Livi gimana Tante? Di rumah sepi kan. Livi kan orangnya kelihatannya cheerful gitu kan. Pasti ada perbedaan. Pasti lah. Pasti ada perbedaan. Jadi sepi di rumah. Karena kalau biasa kan. Kalau di rumah ada Livi kan rame. Kadang dia kalau lagi. Apalagi dulu dia nge-live kan. Oh ya live streaming. Streaming gitu ya. Atau kalau nggak. Sekarang lahir-lahir dia suka main sama temennya kan. Ya dia kan pasti ngomong terus kan. Ada suaranya dia kan. Ngomong terus sama temennya. Sekarang tuh ya. Ada rasa khawatir nggak sih dia sendiri di sana Tante? Enggak. Saya yakin dia udah cukup dewasa. Buat bisa jaga dirinya sendiri. Dan dia pasti tau mana yang baik. Mana yang buruk. Dia udah bisa bedain. Saya sih sebagai. Ngelihat Livi ya tentu ya. Kayak. Ada beberapa momen-momen kecil gitu. Yang kayak. Ih ini anak sopan banget. Ini anak ini banget gitu. Kayak. Waktu. Waktu sekolah ngawur ada dia ngejatuhin. Eh maaf gitu. Kayak. Hal-hal kecil kayak gitu tuh. Yang. Yang. Luar biasa gitu. Orang tuanya ngedidik gitu. Iya iya. Itu Tante gimana cara ngedidik Livi. Bisa jadi. Memang udah. Karena kita kebiasaan juga. Kalau misalnya saya ngomong kan. Biasa kan anak-anak suka. Mencontoh. Ibunya ya. Mamanya. Jadi mungkin dia belajar dari sana gitu. Jadi saya suka kasih tau. Kita jadi orang harus. Baik sama orang. Ya kan. Harus menghormatin. Siapapun itu. Ya kan. Jadi dia. Udah kebiasaan juga sih. Memang udah kebiasaan dia dari dulu. Udah-udah habit yang kebawa dari kecil ya Tante. Ya. Udah kebawa. Terus dia kan juga. Mungkin dulu waktu kecil dia kurang ngerti. Karena waktu kecil kan memang dia kan. Nggak gitu ngerti bahasa Indonesia. Iya. Iya kan. Tapi lama-lama-lama. Dia dengerin saya ngomong. Nah mungkin dia belajar dari sana. Di rumah soalnya dulu waktu kecil pakai bahasa Inggris gitu. Karena sekolah dia waktu kecil kan pakai bahasa Inggris. Oh. Jadi dia kurang. Memang sampai sekarang pun. Dia kurang ngerti kalau bahasa Indonesia yang dalam. Misalnya baca koran atau apa. Oh. Bahasa-bahasa yang ini belum begitu banyak lah. Belum banyak. Oh. Dia kan cerita datang juga. Nanti coba dia ngomong pakai. Di mix katanya. Karena dia juga lagi belajar katanya gitu kan. Iya waktu pertama kali sama kita. Kemen seneng sih perkembangannya. Kemarin dia pas whatsappan udah ngerti. Spokat. 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 Spokat ke jokat. Jokat. Iya. Dan waktu itu banyak silop gitu. Oh iya. Dan kadang-kadang juga nokip. Iya. Udah gitu-gitu ya. Iya. 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 Dia harus banyak belajar sih bahasa-bahasa gitu. Karena dia nggak ngerti waktu kecil suka salah baca terus. Oh. Iya. Salah maksud dan ininya. Iya. Kayak kemarin nih lewat sama saya kan. Belum lama lah. Kayak ada tulisan Melayani. Dia ngomong Melayani gitu loh. Oh. Dia pikir nama orang. Dia pikir nama orang. Oh my god. Akhirnya tuh nama orang gitu loh. Ya pokoknya apapun buat Livi. Tante pasti support lah ya. Iya. Semoga dia pulang juga nanti kuliahnya selesai. Terus bisa pulang bisa membanggakan mami lagi lah ya. Nanti kan mau main kesini. Iya. Iya. Nanti dia bakal main lagi kesini. Ulang. Lagi tajak semua. Mas Yono. Mbak. Livi. Itu kalian. Rame semua. Kita pengen tau sudut pandang Mas Yono sebenernya ini. Waktu dia ditahan itu dia diapain ini sama salahnya nih. Sama pelayan-pelayan sih itu ya. Bener. Tante kalo misalnya ada 200-200 boleh tante. Udah. Masih ada loh. Ini gak bisa lihat orang ini dikit. Mumpung belum cabut ini. Mumpung belum closing gitu. Tante sebenernya sih. Ini yang jujur nih tante. Ya. Sepatu tante. Dari Australia. Dari Australia. Ngeliat Livi sukses gitu. Menjinjikan. Menjinjikan. Ya pokoknya Mami menunggumu disini ya. Iya iya. Terima kasih tante ya. Bye.